Sekarang kita sudah lihat program ya, review tentang kolam renang yang nanti akan dipakai untuk Asian Games 2018 ya, di Agustus nanti ya. Nah tapi kan kamu kan memang suka bikin nih review-review segala macem. Coba kamu review sedikit dong, kan kamu review itu macem-macem dari mobil, tempat baru, produk, apapun, makanan juga review. Reviewer pokoknya apapun. Oke, why don't you review program ini? Coba kita mau dengar reviewnya. Oke, 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 oke. Kemana nih, kesini nih? Iya, boleh, boleh, boleh ya. Oke, oke. Oke, kita habis tonton, terus kita review program ini. Sara Sehan. Oke guys, aku mau review salah satu program TV yang menurut aku keren banget, namanya adalah Sara Sehan, tayangnya di Net TV. Tegak-tegak, tekan-tekan, tekan-tekan, tekan-tekan. Ada sound effect, sound effect gitu. Nah, aku suka banget program ini, soalnya aku udah tiga kali atau empat kali kesini, tiap kali kesini dikerjain, ada dulu skipping. Oh iya, skipping. Terus pernah disuruh pusat, tadi hampir disuruh makan bawah. Sampai sendiri di atlet sih, di atlet atau ya. Fistik pernah disuruh cerdas cermat juga disini, banyak banget. Dan menurut aku hebat, bisa bikin program yang gak ngebosenin, dan selalu ada sesuatu yang baru, dan udah bertahan lama banget juga. Jadi tekan-tangan dong buat kamu. Oke. Iya, soalnya kan kalau nge-review itu kan kamu harus jujur kan. Gak boleh dong kita nge-review satu barang gak asik, terus kamu bilangnya oke. Kan nanti orang-orang tiba-tiba pakai barang itu kan marah. Biasanya akan komplain. Dan biasanya netizen tuh sangat kritis. Oh banget. Bahkan beberapa hal yang kita gak sadar, mereka sadar. Iya, mereka ngeliat aja gitu. Aku aja kan, aku tuh dikritik abis-abisan, maksudnya mereka itu, aku tuh udah kece dari lahir, dari UFG. Tapi mereka kalau ngeliat, masih aja bilang aku sedikit gemuk, aku sedikit apa gitu loh. Jadi ada aja gitu. Cuma tadi kan kamu juga bikin review sesuatu sama Mumu ya? Nge-review apa sih tadi? Kita boleh. Kita nge-review celengan sama ulekan. Oh ini termahal. Limited edition. Limited edition. Oh my goodness. Oke kita boleh liat ya? Oke silahkan, silahkan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Mumu Gomez dan... Kevin Hendra. Alright. Makasih banget Mumu, aku udah diundang buat kolaborasi. Ini udah salah satu bucket list aku tuh harus kolaborasi sama Mumu. Oh my God, jadi bener aku harapannya biar bisa collab gitu? Yes. Aku juga sangat harap bisa collab sama Kak Kevin. Oke, hari ini kita akan collab dan kita akan review barang-barang yang sangat bermanfaat ya. Oh sangat. Pertama kita review ini dulu ya? Ulekan dulu ya, kita liat. Ini mungkin keliatannya kayak ulekan biasa, tapi ada yang beda pertama. Di mana-mana sesuatu yang ada patternnya, ada coraknya itu dia harganya mahal. Oke. Liat nih. Bukan sebarang ulekan, ini ada pattern limited edition. Cari kayak gini yang persis patternnya belum tentu ada. Oh I see. Coba kalau dari segi penggunaannya, apakah ini? Penggunaannya, penggunaannya beda. Ini ya, ulekannya, dia itu enteng. Terlihat seperti batu gitu ya, kekeras, tapi berakhir enteng. Dan liat, lengkungannya perfect. Perfect. Jadi ketika dia ngulak, dia akan terlengkung secara sempurna. Coba juga kita praktekin. Sempurna, kita liat ya. Oh, dia cabai, segala macam, cabai, gula, bawang bisa terulak dengan lembut. Oh pasti, pasti, pasti. Enggak semua ulekan bisa kayak gini. Oke. Nyari yang persis seperti ini, seribu tahun. Seribu tahun. Ini sangat recommended. Oke, sekarang kita lanjut next ya. Ini ada celengan plastik ayam. Apa yang spesial? Spesial banget, tau gak sih apa yang spesial? Karena celengan ayam ini gak ada bolongannya. Jadi kita bisa memilih... Wow, aku terkejut. Terkejut banget gak sih? Oh, sangat. Kita udah biasa ngeliat celengan yang ada bolongan di sini. Misalnya itu udah mainstream banget, tapi dia gak memberikan di mana kita balongan. Jadi kita bisa berimajinasi, kita mau naruh bolongan di mana. Demokrasi celenganya ya, kita bisa pilih. Di sini, di sini, atau bahkan di bawah sini, biar airnya, biar uangnya tumpah, atau bebas. Jadi ini celengan sangat recommended banget buat kamu yang mau nabung, tapi gak ngerti mau bolongan di mana. Next, aku boleh minta review gak? Apa? Review aku dong, kok. Review kamu? Oke, kita lihat ya. Di sebelah aku sekarang ada Miss Universe. Coba kita lihat ya, kalau bukti bahwa seseorang itu Miss Universe atau gak dilihat dari dadahnya. Coba dadahnya. Oke, dadah. Panggil dulu dong. Oh, iya. Ini dia, Miss Universe. Tuh, dadahnya beda. Kenapa orang-orang di depan aku semua pingsan? Auranya gak kuat. Dia gak sanggup, dia gak sanggup, menahan dia gak sanggup. Oh, benar-benar. Terbukti kan, terbukti kan. Terkreatif di depan semuanya pingsan. Kamu bisa dadah begini, inilah. Baru ada doang lho. Miss Universe. Miss Universe. Putri terjatuh itu gak perlu mahkota. Udah ada. Thank you, kok Kevin. Oke, sekian review dari aku dan kok Kevin. Jangan lupa saksikan review-review kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan comment dan like di channel YouTube aku. Oke, see you next time. Bye. Bye. Oke, tapi itu tadi review-nya dari hati ya. Dari hati. Harus jujur apa adanya. Terus kita kasih tahu juga kelebihannya apa, kekurangannya apa. Iya, harus fair. Nah, tapi gini, nge-review barang, nge-review apapun itu kan gak mudah ya. Kita harus, dan kita ada di kultur dimana orang tuh cepat tersinggung atau gimana. Jadi harus hati-hati dalam mengubukakan atau menyampaikan review kita. Nah, pernah gak kamu nge-review sesuatu, terus banyak yang nonton, atau ada yang nonton, terus ada yang, ya dia komplain, kan kamu bilang netizen pada kritis banget. Ada yang ngebully gitu deh, whatever you review gitu, pernah ada kejadian kayak gitu? Pernah, pernah. Bahkan beberapa produk ada. Karena kan ada orang yang fanatik banget sama produk ini. Dan dia gak peduli kelemahannya apa, pokoknya bagus aja. Nah, sedangkan kita sebagai reviewer kan, kita biasanya belajar dulu, apa sih plus minusnya. Habis itu kita cuma ngomongin faktanya aja. Kita kan gak berpihak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang menyerang, biasanya kalau menyerangnya yang kritis, kita masih bales. Tapi kalau yang udah menyerang Sarah dan segala macem, ya kita... Tapi ada yang sampai kayak gitu, yang bersembunyi di balik identitas cybernya dia itu. Dan biasanya namanya gak jelas, namanya gak jelas, gak ada profile picture-nya. Dan dia bukan menyerang produk, yang menyerang orangnya gitu biasanya. Iya, biasanya gitu. Oh, yang ring itu kok gini, pahalagi yang kita lakukan. Nah, kalau kayak gitu kamu ngapain? Kamu gimana? Apa yang kamu lakukan? Kalau keterlaluan sekali, ya mau gak mau kita block. Karena kan biar istilahnya kita situasinya kondusif lah, gak sampai di komen istilahnya yang jelek-jelek. Momo juga pernah kan? Pernah banget begitu. Jangankan kemarin aku juga akhir-akhir ini teh, kemarin ada juga yang DM aku bilang, Ih, kamu Momo kalau di TV cantiknya biasa aja dong. Gimana gitu ya balesnya? Aku tuh kadang-kadang pengen nanya ke dia, tapi pas udah nanya aku suka nyesel. Salah kalau. Tidak berharap dia gak di calling besoknya, tapi kita kan gak boleh cyber on the set, eh, to bully on the set ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ini gimana? Tapi, kamu kan pernah gitu nangis-nangis datang ke studio yang ngambil out-outan mukanya karena ada yang nge-DM kamu nge-bully gitu kan? Iya, tapi kalau misalnya aku dibully secara penampilan, maksudnya penampilan di TV tuh gak apa-apa. Oh, oke, Momo ini kurang, ini nih artikulasinya tuh segala macem itu gak apa-apa. Oh, oke, paratik aja. Iya, saran. Tapi kalau udah sampai ke fisik segala macem, maksudnya ngata-ngatain yang orang tua aku aja gak pernah ngomong gitu tuh. Jangan dong. Udah ini banget sama kayak aku langsung block biar mengurangi energi-energi negatif sih teh. Jadi langsung. Iya, iya, bener. Kalau bisa di 2018 ini kita stop cyber bullying atau bullying dalam hal-hal akunnya. Memang karenologi semakin canggih, gampang banget kita untuk masuk ke ranah orang dan kita berasa oke kita bisa semena-mena. Siap ngelakuin itu, tapi ini sekece gini aku tuh perempuan yang punya feeling loh. Kalau misalnya kamu bilang aku kurusan gemukan, aku tuh feeling aku berasa gitu. Guilty ya, guilty? Guilty, enggak. Guilty, beda lagi dong. Yaudah, Dito, kita pamit dulu deh. Eh, tunggu dulu Kevin dulu. Terima kasih, Kevin. Kevin, thank you. Sukses buat kamu ya. Terima kasih, sukses kita. Coba, Dito, can you please say bye to the audience? Oke, audience in the people in the world. In the show, you stop the cyber bullying. People in the world, in the show. Ya, muncul semua yang ada. Iya, iya, iya. Jadi, please stop the judge of other people because love not you're so good. Oh, gimana? Jadi, jangan menghakimi orang lain karena? Karena cinta itu susah didapatkan gitu. Love is not so good. Oke, thank you. Hidup itu indah. Mari kita hidup dengan kedamaian, dengan saling mencintai, bukan dengan saling membuli. Nah, selamat datang. Sampai jumpa. Nah, selamat pagi. Terima kasih, Kevin. Terima kasih, Kevin. Terima kasih, Kevin. Terima kasih telah menonton!